Akibat harga perkebunan yang murah juga berdampak terhadap penjualan ikan asin yang menjadi sepi pembeli. Meski demikian, para penjual ikan asin di pasar tradisional Tanggur Rajo Ilir tetap menjajakan dagangannya karena masih ada pelanggan setia yang membeli ikan asin di lapak pedagang. Penjual ikan asin di pasar Tanggur Rajo Ilir sudah puluhan tahun berjualan di lokasi tersebut. Namun pasang surut penjualan ikan asin kerap dirasakan pedagang. Tak jarang terkadang pedagang kerap merasa merugi, hal ini seperti diungkapkan si Tumeang, salah seorang pedagang ikan asin di pasar tradisional Tanggur Rajo Ilir. Ia mengatakan meski penjualan ikan asin saat ini kurang bergairah, namun ia dan pedagang lainnya tak mampu berbuat banyak. Selain itu anjotnya harga perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam juga turut mempengaruhi penjualan ikan asin. Ini mungkin ada agak dikit nih, ini di meja-meja ikan asin ini mungkin ada sebulan enggak saya kalau kita lihat. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan aprianto, yang mana akibat penjualan ikan asin tak kian menentu, membuat ia tidak bisa menstok terlalu banyak jenis ikan asin, sebab jika dipaksakan, justru akan mengalami kerugian. Iya bang, agak menurun bang pendualannya sekarang, agak menurun. Sebenarnya masih standar biasa lah bahkan dari dia, agak dikurangi orang lainnya. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.